Banyak pemain memegang teguh sebuah prinsip hidupnya, tak peduli dia akan disukai ataupun dibenci. Sedikit sekali pemain yang taat dengan prinsip hidup, salah satunya nama ini Sulaiman Ali Sulaimuntari, seorang pemain sepak bola selalu mengkaitkan dirinya, dengan ajaran agama yang dia yakini. Salah satunya dia berpuasa Ramadan, di tengah kompetisi Eropa yang ketat. Berlatih dan bermain dalam keadaan berpuasa, hal itu tidaklah mudah. Apalagi dengan cuaca panas, pasti si pemain akan cepat kelelahan. Tapi Muntari membuktikan bahwa berpuasa bukan halangan dan alasan tampil tidak maksimal di lapangan. Pernah beragumen dengan Jose Mourinho kalah di Inter Milan, tapi dia menjawab dengan gelar demi gelar bagi klub yang dibelanya. Sulaimuntari akan mencantumkan di kertas kontraknya, sebuah poin, dia boleh berpuasa di saat bulan Ramadan. Bagaimana kisah pemain ini, yang dikagumi seluruh Muslim di dunia? Inilah istori pemain bernama lengkap, Sulaiman Ali Sulaimuntari. Sebelum kita gas dukung kami dengan subscribe dan sukai videonya. Terima kasih. Karir awal Muntari, kemampuan Muntari pertama kali terungkap di turnamen remaja, saat ia bermain untuk tim Junior Liberty Professionals. Ia menjadi anggota tetap tim Ganao 20 pada usia 16 tahun saat mereka menjadi runner-up di kejuaraan pemuda dunia FIFA 2001 di Argentina, kalah dari tuan rumah di final. Meskipun tampil mengesankan selama uji coba dengan Manchester United setelah turnamen, ia akhirnya bergabung dengan klub Italia Udinese. Dia bergabung dengan Udinese pada tahun 2001, di mana musim pertamanya dihabiskan sebagai pemain cadangan. Dia melakukan debut tim utama pada tanggal 6 November tahun 2002, melawan Milan. Pada musim penuh keduanya, ia membuat 23 penampilan, dan meningkatkan kedudukannya menjadi 33 penampilan pada musim berikutnya, meskipun ketidakdisiplinan membuatnya dikeluarkan dari lapangan 3 kali dalam 16 pertandingan pada musim tahun 2006-07. Dia meninggalkan Udinese ke Portsmouth setelah 5 musim di Italia. Montari sudah menunjukkan keinginannya untuk pindah ke Liga Utama Inggris, ketika pada awal tahun 2007 tawaran transfer diterima dari Portsmouth. Dia akhirnya memilih Portsmouth dan ditransfer pada tanggal 30 Mei tahun 2007, dengan biaya rekor klub baru, diyakini sekitar 7,1 juta pound, menandatangani kontrak 5 tahun. Dia adalah anggota regulersi pertama sepanjang musim tahun 2007-08, memainkan 29 pertandingan Liga dan mencetak 4 gol. Dia melakukan debutnya di Liga Premier pada hari pertandingan pembukaan pada tanggal 11 Agustus tahun 2007 dalam hasil imbang 2-2 Pompei saat tandang melawan Derby County. Pada tanggal 29 September, Montari mencetak gol pertamanya dan memberikan asis dalam kemenangan yang mendebarkan atas reading. Montari mencetak gol ketujuh pertandingan dari titik penalti di waktu tambahan setelah keranjar dilanggar oleh Rossenior. Skor tersebut memecahkan rekor sebagai pertandingan dengan skor tertinggi dalam sejarah Liga Premier. Keahlian, kewuletan, dan kemampuan sepak bolanya dipuji atas penampilannya di pertandingan ini. Pada tanggal 24 November, Montari mencetak gol Liga keduanya melawan Birmingham membantu Portsmouth meraih kemenangan 2-0. Dia mencetak gol melawan rekan senegaranya dari Ghana, Richard Kingston, yang melakukan debutnya di Liga Premier sebagai penjaga gawang The Blues. Inter Milan akhirnya melakukan pendekatan, walaupun Portsmouth tak mau menjualnya. Pada tanggal 24 Juli tahun 2008, BBC dan Gazeta dello Sport melaporkan bahwa Montari akan menyelesaikan kepindahan 14 juta euro plus bonus ke Inter. Dia akhirnya menyelesaikan kepindaannya ke Inter pada tanggal 28 Juli tahun 2008 dan mengenakan nomor punggung 20, yang sebelumnya dipakai oleh Alvaro Recoba selama bertahun-tahun. Pada tanggal 24 Agustus, Montari melakukan debut kompetitifnya untuk Inter Milan dalam kemenangan klub atas Roma di Piala Super Italia. Dia mencetak gol pertama dengan pertandingan berakhir imbang 2-2 setelah perpanjangan waktu sebelum Inter memenangkan trofi melalui adu penalti. Pada tanggal 22 November tahun 2008, Montari mencetak gol kemenangan, mengarahkan tembakan selatan Ibrahimovic dalam derby de Italia melawan rival sekota Juventus. Menjelang musim tahun 2009-10, Montari diberi nomor punggung 11. Pada tanggal 2 Agustus tahun 2009, Montari tampil selama 84 menit dalam kekalahan 2-1 Supercoppa Italiana 2009 dari Lazio. Pada tanggal 23 Agustus pada hari pertandingan pembukaan musim ini, dia masuk untuk bermain 29 menit saat mereka bermain imbang 1-1 dengan Bari. Dia memulai pertandingan seri A pertamanya musim ini, dalam kemenangan 2-1 atas mantan klubnya Udinese pada tanggal 3 Oktober tahun 2009. Pada tanggal 24 Oktober Montari mencetak gol pertamanya musim ini untuk membantu Inter Milan meraih kemenangan, kemenangan 2-1 atas Catania. Selama pertandingan Liga Champions pertama Inter Milan musim ini, Montari memulai dan bermain 62 menit sebelum digantikan Dejan Stankovic dalam hasil imbang tanpa gol melawan Barcelona. Selanjutnya, secara total, ia memainkan 9 pertandingan dari 12 pertandingan di tempat mereka di Eropa saat Inter Milan mengamankan gelar Liga Champions ketiga mereka setelah 45 tahun, sejak gelar kedua mereka pada tahun 1965. Gelar tersebut mengamankan Inter Milan adalah Treble Italia pertama, Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions UEFA. Di final, Montari masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, setelah Diego Milito mengamankan gelar dengan 2 gol melawan Bayern Munich di Santiago Bernabeu. Ia menjadi orang gana keempat yang memenangkan Liga Champions. Di semua kompetisi musim itu, Montari membuat 42 penampilan dan memainkan peran penting dalam mengamankan Treble. Walaupun awal musim Montari mendapatkan kritik dari Jose Mourinho, waktu tepat bulan Ramadan. Suley Ali Mourinho tetap menjalankan ibadah puasa di tengah pertandingan dengan cuaca panas. Jose Mourinho selaku pelatih Inter Milan berkata, berpuasa dengan pertandingan dengan cuaca panas mungkin bukan pilihan tepat. Pernyataan Jose tersebut dibantah fakar kesehatan muslim dan sempat viral. Namun pada musim itu Suley Ali Mourinho tampil mengesankan bersama Jose Mourinho dan Inter Milan. Sebagai mana diketahui Treble winner di Rai, setelah memberikan 3 gelar usai pertandingan final Liga Champions di Santiago Bernabeu, Jose Mourinho pamitan ke seluruh pemain. Dan Inter Milan akan dilatih seorang pria Spanyol bernama Rafael Benitez. Disinilah letak salah dan penurunan penampilan Muntari di tangan Benitez. Setelah kepergian Jose Mourinho, pada musim tahun 2010-11, Muntari tidak lagi menjadi pemain utama dan dianggap sebagai pemain pinggiran oleh manajer baru Rafael Benitez. Dia masuk sebagai pemain pengganti dalam 4 dari 5 pertandingan pertama mereka musim ini. Ada beberapa laporan terutama dari Sky Sports bahwa Muntari ingin pindah ke tim lain di mana ia akan menjadi pemain reguler tim utama setelah kehilangan skuad hari pertandingan untuk pertandingan mereka melawan Juventus pada tanggal 5 Oktober. Dia menolak untuk duduk di tribun untuk menonton pertandingan dan malah pulang setelah mengetahui dia tidak terpilih untuk skuad hari pertandingan. Dalam wawancara balasan, Benitez menyatakan bahwa dia akan bertemu dengannya untuk membahas masalah tersebut. Hari pertandingan berikutnya, Muntari masuk sebagai pemain pengganti Wesley Snyder untuk memainkan 4 menit terakhir dari kemenangan 1-0 mereka atas Caliari Calcio. Namun musim itu Muntari mempersembahkan gelar Piala Dunia Antarklub bagi Inter Milan. Muntari memenangkan Piala Dunia Antarklub FIFA 2010 bersama Inter setelah mereka mengalahkan TP Mazembe 3-0 di final. Setelah itu dia memutuskan berpisah dengan Inter Milan dan bergabung dengan Sunderland. Setelah habis musim Sunderland tak mempermanenkan dirinya. Tetapi AC Milan menawarkan peminjaman ke Inter Milan dan jadilah dia pemain pinjaman bagi AC Milan. Setelah berakhirnya musim AC Milan memberikan kontrak 2 tahun ke Muntari. Tanggal 15 Juni tahun 2015 Muntari menghabiskan kontraknya di Milan dan dia hijrah ke Alitihat. Pada tanggal 27 Juli tahun 2015, hingga musim 2017. Pada Januari tahun 2017 ia kembali ke Italia dengan menandatangani kontrak berdurasi 6 bulan bersama Pescara. Pada tanggal 22 Februari tahun 2018, Muntari bergabung dengan klub Spanyol Deportivo de La Coruña hingga akhir musim tahun 2017-18. Pada tanggal 31 Januari tahun 2019, setelah 6 bulan tidak aktif, Muntari menandatangani kontrak dengan Alba Cete hingga akhir musim. Pada tanggal 28 November tahun 2022, Muntari mengumumkan pengunduran dirinya dalam sebuah wawancara dengan Sky Sports yang menyatakan bahwa saya baru saja bermain selama beberapa bulan dengan tim lokal Herzofo. Anak saya ingin saya bermain. Saya tidak bermain selama hampir 3 tahun, kemudian anak saya memutuskan untuk mengajak saya pergi bermain. Saya melakukan itu tetapi sekarang saya sudah selesai, mengakhiri 18 tahun karir profesionalnya. Terima kasih telah menonton!